Bisa kembali tampil duet di layar kaca bersama sang istri, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun mengaku grogi. Diketahui, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi satu di antara pengisi acara malam puncak hut SCTV 33 straordinari. Peralatan tersebut telah digelar di studio M-Tech City, Daan Mogot, Jakarta Barat. Bisa kembali duet bersama, keduanya pun mengaku sangat senang. Pengakuan itu dikatakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dikutip dalam Youtube SCTV, tapi Alhamdulillah sekarang bisa kerja bareng terus dan kerja barengnya nyanyi lagi senanglah pasti, ujar Lesti Kejora. Senada dengan sang istri, ayah satu anak ini pun mengaku senang dan sangat antusias bisa kembali satu frame dengan Lesti Kejora. Pasti, senang, dong, udah lama juga saya nggak tampil di panggung besar dan udah lama saya juga nggak berduet sama istri, ucap Rizky Bilar. Sempat vakum sementara waktu di tahun lalu, kini aktor berusia 28 tahun tersebut pun akhirnya bisa mendapat kesempatan lagi. Terlebih, ditambah dengan suasana penonton yang lebih meriah. Dapat kesempatan lagi dengan dihadiri penonton yang lebih banyak, karena sebelumnya kebetulan kita memang dekatnya lagi kondisi yang kurang baik saat itu ya. Jadi belum sempat merasakan atmosfer gimana penonton yang hadir itu banyak sekali, jelas Rizky Bilar. Meski semap merasa gorgi, namun Rizky Bilar berujar akan mengambil peluang tersebut dengan lebih semangat. Tapi hari ini saya mendapat kesempatan itu yang pasti ada rasa grogi. Tapi menjadi lecutan semangat untuk bisa tampil lebih baik lagi, lanjutnya. Di sisi lain, sebagai suami, Rizky Bilar mengaku senang melihat istrinya, Lesti Kejora yang kini dapat kembali bernyanyi di hadapan publik. Ya pasti sebagai suami, senang juga dong Lesti bisa berkecimpung lagi, balik lagi ke dunia yang membesarkan namanya, terang Rizky Bilar. Tak hanya merasa senang, Rizky Bilar juga mengaku akan selalu mendukung Lesti Kejora dalam berkarier. Saya pun sebagai suami pasti akan selalu berusaha mendukung, apapun itu selalu saya support, ucap Bilar. Dalam kesempatan tersebut, Rizky Bilar juga menyinggung perihal impiannya bisa membuat lagu untuk Lesti Kejora. Yang pasti segala sesuatu yang menunjang hobinya. Salah satunya ada dulu punya impian di mana saya bisa membuat satu lagu atau menciptakan lagu untuk Lesti, tutup Rizky Bilar. Lesti Kejora kembali tampil memukau di gelara hari ulang tahun HUT ke-33 SCTV. Ada yang berbeda dari penampilannya saat ini, karena semua lagu yang ia bawakan di arah semen dengan musik yang lebih modern dan fresh. Yang lebih mengejutkan, tadi malam, untuk pertama kalinya Lesti tampil satu panggung bersama aktor idolanya yakni Rangga Azov. Dalam kesempatan itu, Lesti tampil membawakan lagu Kulepas dengan ikhlas dan juga di RCMU yang merupakan lagunya sendiri.